Jakarta International IPRI 2022 sudah rampung 100% dalam pembangunan sirkuit Formula E Ancol Jakarta. Saat ini pembangunan difokuskan pada bangku penonton dan bangunan temporer untuk menunjang balap mobil listrik. Dan berikut laporan Mahathir Mohamad dengan juru kamera Pandu Prio Aji dan Didit dari sirkuit Formula E Ancol. Hari lagi DKI Jakarta akan memulai ajang balap mobil listrik yaitu Jakarta International IPRIX 2022 pada tanggal 4 Juni 2022. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan, kurang lebih 95% perampungan dari sirkuit dan juga pembangunan semipermanen masih terus dilakukan hingga saat ini. Seperti berada di belakang kami ini, sejumlah bangunan semipermanen masih dilakukan pembangunan seperti pedok, di mana nantinya para ofisial dan juga pembalap akan masuk ke dalam sirkuit atau juga pedok. Selanjutnya untuk kategori bangku VIP dan VVIP saat ini sedang juga dilakukan pembangunan. Namun untuk grandstand seperti tempat kami berdiri saat ini memang sudah rampung dibangun, di mana grandstand ini akan dijual dengan harga kurang lebih Rp 862.500 sudah termasuk pajak. Dan juga untuk bangku kategori VIP ini sudah habis terjual 100%. Namun untuk informasi lebih lanjut, ketersediaan tiket, juga mengenai harga-harga tiket, nanti dapat mengunjungi dari JakartaIPRIXOfficial.com untuk melihat harga dan juga ketersediaan tiket. Dan juga sesuai jadwal nantinya apabila tanggal 4 Juni 2022, 2022 maksud kami, di mana memang untuk jadwal dari pukul 7.30 hingga kurang lebih 10.00, ini nanti akan ada sesi latihan dari sejumlah pembalap. Dan di pukul 10.40 hingga pukul 12.00 siang, di mana akan ada kualifikasi dari para pembalap. Dan pada 15.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari, ajang balap mobil listrik ini akan dimulai di sirkuit Ancol. Dan nantinya bagi para pengunjung juga, untuk bisa memesan tiket online terlebih dahulu, agar ketika masuk ke dalam arena, sudah memastikan bahwa tiketnya sudah terbeli, dan sekali lagi bahwa untuk tetap bisa menjaga kebersihan, karena nanti akan ada sistem pelarangan untuk membawa plastik selama di area Jakarta Iprix Internasional 2022. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Pandu, Didit, Anyus Paporkan.